Hai, saya Tugowers, selamat datang kembali di video kami. Apakah kalian tahu arti dari kecerdasan? Seperti yang kita ketahui, ternyata kecerdasan tidak sesederhana skor IQ, yang bahkan Stephen Hawking pun kurang sepaham. Padahal kita semua sangat setuju bahwa Stephen Hawking merupakan salah satu orang yang sangat cerdas. Kecerdasan merupakan konstruksi multidimensi kompleks yang dapat berarti berbeda untuk semua orang. Jadi, mungkin sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata apa arti dari kecerdasan. Tetapi, terlepas dari apa definisi yang mungkin kalian punya, ada satu hal yang kita semua dapat sepakati. Kita tahu kecerdasan ketika kita melihatnya. Orang yang sangat cerdas adalah seseorang yang berbakat dalam menganalisis konsep dan membangunnya untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan orang-orang di sekitar mereka, serta bagaimana segala sesuatunya menjadi saling terhubung. Orang-orang ini cenderung memiliki IQ yang sangat tinggi, prestasi akademik, dan kemudian menjadi pemimpin serta pelopor yang sukses di bidangnya. So, apakah kalian salah satunya? Mari kita bahas tentang 8 kendala yang hanya akan dipahami oleh orang yang sangat cerdas. 1. Merasa bosan dengan obrolan ringan Jika kalian pernah mendengar sebuah kutipan, pikiran hebat mendiskusikan ide, pikiran yang biasa-biasa saja mendiskusikan peristiwa, dan pikiran kecil mendiskusikan orang. Inilah artinya, orang yang sangat cerdas tidak pernah tertarik pada hal-hal kecil. Membicarakan orang lain atau membahas sesuatu yang baru dari tetangga, bukanlah sesuatu yang mereka lihat sebagai hal yang harus dibicarakan. Melainkan, mereka lebih senang mendiskusikan ide dan konsep dalam segala hal, mulai dari seni hingga sains. Mereka berpikir sangat dalam, abstrak, dan bermakna sehingga pembicaraan yang ringan, dirasa melelahkan dan dianggap hanya membuang-buang waktu saja. 2. Berhati-hati dalam berucap Apakah orang-orang di sekitar sering menggambarkan kalian sebagai orang yang pendiam atau terlalu serius? Banyak orang pintar cenderung lebih banyak berpikir daripada berbicara. Ini berarti bahwa jika mereka memilih untuk berbagi sesuatu, kemungkinan besar mereka telah mempertimbangkan dari setiap sudut yang memungkinkan alasan dan logika untuk mendukung kesimpulan yang mereka dapatkan. Semua persiapan ini bagaimanapun merupakan sebuah kehandingan panjang saat mereka membangun pemikiran yang kemudian memberi kesan pendiam atau terlalu serius yang mengarah kepada kendala berikutnya. 3. Merasa canggung secara sosial Apakah kalian pernah mendengar kiasan umum yang berbunyi kutub buku yang canggung di mana mereka menyadari bahwa respon mereka ditunggu dalam sebuah kehandingan oleh orang lain atau pernyataan aneh mereka yang dianggap tidak lucu oleh anak-anak populer di sekolah? Baiklah, ini memang seperti adegan-adegan dalam film di mana media menampilkannya secara berlebihan. Namun tidak semuanya salah, bahkan rasa canggung sendiri didukung dalam sebuah penelitian ilmiah. Sebuah studi oleh Davidson pada tahun 2015 menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki IQ tinggi cenderung memiliki EQ atau kecerdasan emosi yang lebih rendah di mana itu justru dapat membantu membentuk hubungan dan mengasah keterampilan sosial. 4. Sulit mendapatkan teman Apakah menjalin pertemanan sejati dan menemukan kelompok pertemanan merupakan tantangan bagi kalian? Beberapa orang sangat tak intimidasi oleh kecerdasan dan persepsi bahwa seseorang terlalu pintar untuk mereka. Mereka merasa tidak bisa berhubungan atau mungkin tidak cukup pintar. Umumnya, mereka lebih memilih untuk tidak berteman dengan orang-orang yang pintar. Sementara, orang-orang yang sangat cerdas pun tetaplah manusia biasa dan merasakan kesepian. Terkadang mereka berpikir, Jika kecerdasan membuat orang menjauh, maka haruskah saya mengabaikan semua itu demi untuk diterima oleh sosial? Idealnya memang kita akan tertarik pada orang lain yang memiliki kecerdasan yang sama. Mungkin memang sangat susah untuk dicari, namun pasti kalian bisa menemukannya di luar sana. 5. Tidak terlalu sering keluar rumah Jika kalian sangat cerdas, kemungkinan besar kalian akan sedikit kesulitan dalam menghadapi situasi sosial. Apakah kalian kurang pandai memulai pembicaraan dan sulit berteman? Itu bisa berarti kalian tidak terlalu sering keluar rumah dan lebih memfokuskan diri pada bidang akademis serta memilih menenggelamkan diri pada pekerjaan. Namun, jika kalian benar-benar tenggelam dalam bidang akademis saja, maka ketidakseimbangan kehidupan antara pekerjaan dan integrasi sosial pada akhirnya akan mengarah pada overwork, ketidakbahagiaan, dan mungkin kepada rendahnya kepercayaan diri. 6. Terlalu analitis Pernahkah kalian merasakan keraguan dalam mengambil sikap atau keputusan dikarenakan banyak sekali pertimbangan? Inilah yang dimaksud dengan paralyzed by analysis yang merupakan kendala yang biasa dihadapi oleh orang-orang yang cerdas. Itu terjadi ketika mereka merasa putus asa karena selalu membutuhkan jawaban yang benar, yang paling benar, atau bahkan keputusan yang terbaik. Mereka selalu bergumul dengan keraguan-keraguan seperti bagaimana mereka memikirkan semua sudut pandang sebelum mengatakan sesuatu dalam sebuah percakapan. Mereka pun melakukan hal yang sama sebelum membuat keputusan atau memberikan jawaban di mana sangat cenderung melihat berbagai sudut pandang, pro dan kontra yang akhirnya bisa membuat semakin bimbang dalam pengambilan keputusan. 7. Latihan yang menguatkan daya pikir Menjadi orang yang sangat cerdas berarti kalian menikmati dan membutuhkan stimulasi intelektual yang konstan. Singkatnya, pikiran kalian membutuhkan kudapan yang sehat yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan otak, menemukan penemuan baru, atau memungkinkan meregangkan otot-otot pikiran. Sebaliknya, terkadang orang-orang yang cerdas kurang bisa memecahkan masalah kecil yang terjadi sehari-hari. 8. Tertekan oleh arti keberhasilan Ada sebuah kalimat yang terkenal dari Uncle Ben yang mengatakan bahwa dengan kecerdasan yang besar, datanglah ekspektasi yang besar pula. Jika kalian adalah orang yang sangat cerdas, kalian mungkin merasakan tekanan secara tidak langsung untuk selalu berhasil. Dari siapa? Tentu dari semua orang. Yap, sebagian besar berasal dari dalam, Namun, setiap kali teman-teman dengan santai mengatakan, Jadi, nilai IPK semester ini 4 lagi kan? Atau, selamat ya karena menjadi karyawan terbaik bulan ini. Nah, sebagian kecil dari pikiran kita akan mendorong kalian untuk mengatakan, Ini adalah tempatmu. Kamu harus selalu berada di sini. Yang pada akhirnya mendorong diri sendiri untuk terus-menerus membuktikan kecerdasan yang mengarah pada kecenderungan perfeksionis dan diperbuluh oleh ketakutan akan kegagalan yang tidak proporsional. Apakah kalian merasa relate dengan salah satu kendala yang disebutkan dalam video ini? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Kami menyadari bahwa selalu ada perasaan senang dan bangga saat kita mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh orang banyak. Bagaimanapun, selalu ada banyak sisi dari suatu hal dan tentu saja menjadi orang yang cerdas tidaklah selalu mudah. Orang lain mungkin mencoba menilai dirimu dari kecerdasan dan skor IQ saja sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk mengenalmu lebih jauh. Bahkan mungkin menjelek-jelekanmu hanya karena merasa iri. Dan ternyata say to go worse, hal ini dapat membuatmu menjadi kesepian dan merasa terputus dari lingkungan sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menjadi diri sendiri karena pada akhirnya orang lain tidak dapat memvalidasi siapa diri kita. Terima kasih telah menonton!